Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini Mama akan ngebahas salah satu wisata Satwa laut yang paling legend yang ada di Jakarta atau malah di Indonesia nih Yaitu Sea World Ancol Tentunya dengan informasinya yang paling update, jangan di skip and happy watching Untuk menuju ke Sea World Ancol bisa langsung klik aja di google mapsnya dengan ketak kunci Sea World Ancol Nah sekedar informasi, jadi Sea World Ancol ini merupakan bagian dari Samudera Ancol Yaitu bagian dari Taman Impian Jaya Ancol yang meliputi Atlantis, Ocean Dream, dan juga Sea World Ancol Nah untuk Atlantis sendiri isinya itu waterpark, kalau Ocean Dream Samudera itu isinya atraksi satwa laut Sedangkan Sea World itu isinya aquarium satwa lautnya Nah untuk yang mau nonton review Ocean Dream Samudera Ancol bisa nonton di video ini Nah ini untuk harga tiket masuknya dan kalau tinggi badan anak udah 80 cm wajib beli tiket masuk ya Beli tiketnya bisa online maupun offline Tapi harga yang tercantum disini tuh belum termasuk harga kunjungan ke Ancolnya ya Jadi jangan lupa untuk beli tiket, kendaraan, dan juga kunjungan ke Ancolnya ya Paling gampang sih menurut Mama melalui Ancol.com ya beli tiketnya Nah untuk ke Sea World Ancol ini lebih deket kalau sobat Mama itu masuknya melalui Gerbang Timur ya Dan waktu Mama kesini sih gak terlalu dicek peduli lindunginya Siapkin aja tiket online yang udah dibeli kemudian ditunjukkan ke petugasnya Nanti kita bakalan dikasih karcis yang ada barcode-nya untuk nanti dipakai pas kita keluar Jadi jangan sampai hilang Nah ini dia guys kalau kita masuk dari Gerbang Timur kita langsung masuk ke Symphony of the Sea Oh ya guys disclaimer ya Jadi informasi yang disampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman waktu Mama berkunjung ya Dan peraturannya bisa berubah sewaktu-waktu Dan satwa yang Mama tampilkan disini tuh tentunya lebih banyak yang aslinya ya daripada yang ada di video Oke ini kita udah sampai di area parkirannya Samudera Ancol Jadi kita bisa parkir di deketnya Sea World ataupun Ocean Dream Karena lokasinya Sea World dan Ocean Dream itu memang sebelahan ya Tuh luas banget guys bisa untuk mobil kecil, mobil bus, juga motor Untuk yang gak bawa kendaraan pribadi disini juga ada mobil warawirinya ya Dan itu sih kalau Mama lihat gratis guys Oke saatnya kita memasuki ke wilayahnya Sea World Ancol Nah ini ya langsung aja kita udah disambut dengan ornamen-ornamen satwa laut Dan ternyata bakalan ada wahana baru nih guys di depannya Sea World Yaitu Jakarta Birdland Nanti kita lihat yuk kalau udah jadi Nah sebelum kita masuk ke dalam Sea Worldnya Disini ada jalanan menuju ke Ocean Dreamnya Di sebelah situ guys Nah waktu kemarin Mama kesini itu udah gak dicekin lagi peduli lindunginya Jadi sama security-nya itu yang dicek apakah kita itu membawa makanan dan minuman kemasan atau enggak Kalau ada itu nanti dititipin Tapi kalau misalnya Sobat Mama bawa kotak bekel atau tumbler sendiri itu boleh masuk ya Oke deh saatnya kita masuk ke areanya Sea World Ancol Nah di bagian depannya ini ada banyak banget pilihan makanan Jadi disini banyak resto-resto gitu Kemudian ada toko oleh-olehnya juga Dan ada tempat pembelian tiket secara on the spot Nah kemarin sih waktu Mama tanya Katanya untuk pembelian tiket on the spot ini secara debit ya bisanya Kalau Sobat Mama udah beli tiket online bisa langsung disiapin aja tiket onlinenya Nanti biar bisa di scan dan nanti tangan kita tuh bakalan dicap Oke deh sekarang kita akan masuk ke area wisatanya Jadi di Sea World Ancol ini area wisatanya itu terbagi menjadi dua lantai Jadi di lantai yang pertama ini isinya tuh berbagai macam aquarium Yang isinya mulai dari satwa air tawar Tapi ini sebagian kecil aja Dan sebagian besar lainnya itu adalah satwa-satwa laut Tentunya satwa-satwa yang ada disini tuh juga unik-unik banget ya Mulai dari yang ukurannya kecil sedang sampai yang besar banget juga ada Selain satwa-satuanya yang beragam Aquarium-akwarium yang ada di Sea World Ancol ini juga beragam banget loh Gak cuma aquarium yang bentuknya itu standar ya Disini tuh juga ada aquarium-akwarium yang bentuknya tuh unik Nanti kita akan lihat ya Dan mohon dukungannya juga untuk channel ini dengan cara subscribe Like, comment, dan share-nya juga untuk video ini Supaya kita makin semangat untuk memberikan rekomendasi wisata seru untuk sobat mama Terima kasih Oh iya untuk sobat mama yang belum tau Jadi selain di Sea World Ancol Ada satu lagi wisata aquarium yang ada di Jakarta ini Yaitu Jakarta Aquarium Nah kalau sobat mama mau lihat reviewnya bisa nonton di video ini ya Nah untuk beberapa perbedaan di Jakarta Aquarium dan Sea World Ancol ini Jadi kalau di Jakarta Aquarium itu ada satwa daratannya Jadi ada yang bukan hewan airnya gitu Nah kalau di Sea World itu isinya bener-bener satwa air semua Nah ini dia guys disini tuh banyak banget ikan-ikan hias kecil-kecil kayak gini nih Dan bentuknya itu unik-unik banget Masya Allah banget ya gemes-gemes banget ini ikan-ikannya Selain aquarium yang isinya itu ikan-ikan hias kecil-kecil seperti ini Disini juga terdapat aquarium besar yang isinya itu ikan hiu Nah ini satu aquarium ini isinya ikan hiu semua loh guys Tuh garang banget ya Dan kalau beruntung kita tuh bisa melihat proses animal feedingnya si hiu-hiu ini Dan di area ini tuh juga ada zona touch pool Jadi satwa-satwa yang ada disini tuh sebagian bisa dipegang Setau mama kayak gini-gini nih yang bintang laut itu dulu tuh bisa dipegang Cuma pas kemarin mama kesana tulisannya itu tidak boleh disentuh Mungkin bisa disentuh kalau misalnya ada petugasnya ya Nah seperti yang sudah mama sampaikan di awal Jadi di Sea World Ancol ini tidak ada atraksi satuannya Nah disini adanya itu feeding animalnya aja Karena kalau untuk animal show-nya itu sudah ada di Ocean Dream Samudera Dan pas banget waktu mama kesini tuh lagi ada feeding timenya Piranha Dan juga feeding timenya satwa yang ada di aquarium ini nih Jadi ini aquarium besarnya yang nanti ada terowongannya itu Disini mereka lagi dikasih makan Tuh gemes banget kan Udah gitu sepanjang feeding time si ikan parinya ini eksis mulu loh Di depan aquariumnya ini Oke sekarang kita lanjut akan melihat Aquarium-akarium unik yang ada di Sea World Ancol Nah ini salah satunya nih guys Jadi bentuk aquariumnya itu adalah mobil kayak gini Jadi ikan-ikannya itu ada di dalam mobil Tuh unik banget kan Nah lanjut lagi nih ada lagi yang unik kayak gini Jadi ini aquariumnya tuh bentuknya kayak di telepon umum gitu Tuh lucu banget ya dan ini biasanya menjadi salah satu spot foto favorit juga Para pengunjungnya Sea World Ancol Tuh unik kan guys bentuk aquariumnya Nah ini ada satu lagi nih aquarium yang uniknya Kayak berasal di kamar mandi ya Oke lanjut nih kita akan masukin ke terowongan yang paling legend nih yang ada di Sea World Ini adalah salah satu wahana yang ada di Sea World yang paling legendaris ya Jadi kalau kita masuk ke area ini tuh kita bakal melihat isi dari aquarium yang tadi ada di depan Nah ini tuh bener-bener aquarium terbesarnya sih yang ada di Sea World Bener-bener beraneka ragam hewannya Masya Allah Kemus banget sama ikan parinya Dan pastinya terowongan ini tuh menjadi ikonnya Sea World Ancol Oke guys kita udah mau sampe ujungnya terowongan ini Dan kita akan lanjut ke zona yang berikutnya Nah di lantai satu ini juga nih kita lanjut dulu ya ke zona yang berikutnya Disini ada salah satu aquarium yang unik lainnya nih yang bentuknya mobil Lucu banget ya Oke sekarang kita akan masuk ke zona yang berikutnya Nah di zona ini ada beberapa produk yang dijual sama pihak Sea Worldnya Ada juga yang bekerja sama dengan pihak lain Kemudian disini tuh ada tempat yang melihat kerangka-kerangka hewan laut Ada juga yang isinya tuh aquarium ubur-ubur Juga ada spot-spot foto Dan di zona ini juga terdapat kerangka ikan pari yang paling legendaris yang pernah ada di Sea World Siapa nih yang masa kecilnya masih sempet ketemu sama ikan pari ini waktu masih hidup Oke sekarang kita lanjut lagi masuk ke area Yang isinya itu aquarium-akwarium ubur-ubur Nah ini ubur-uburnya tuh lucu banget guys Tipis-tipis banget Kecil-kecil Tapi cantik-cantik banget Masya Allah Lanjut lagi sekarang kita akan memasuki zona yang isinya itu kerangka-kerangka satwa-satwa air Disini satwa-satuannya tuh gak hanya ikan ya kerangka-kerangkanya Jadi ada juga cumi, ada juga kepiting dan lain-lain Tuh guys banyak banget kan guys Ikan-ikan dan satwa laut lainnya yang kerangkanya itu dipajang di zona ini Nah di zona ini selain tadi ada area aquarium ubur-ubur Terus ada kerangka satwa lautnya Kemudian ada tempat jualan Ini masih ada aquarium juga Dan disini ada toiletnya juga guys Jadi gak usah khawatir kalo kebelet ya Dan jangan lupa juga disini ada spot fotonya Tuh ada spot foto yang sama hiu Dan juga ada yang belakangnya itu latar belakang laut gitu ya Setelah kita explore di lantai satunya Sekarang kita akan lihat ada apa aja nih di lantai 2 nya Jadi waktu kita setelah naik tangga Disini tuh ada wahana baru ya namanya Digital Gallery Nah jadi di area ini tuh kita bisa kayak download aplikasi gitu Nanti tuh berbagai macam pengetahuan yang ada di area ini Bisa kita lihat melalui handphone Nah bisa juga nih kita pencet-pencet layar-layar yang ada di Digital Gallery ini Nah kalo sebat mama perhatikan disini kan ada barcode-barcode ya Itu bisa di scan menggunakan aplikasi yang nanti di download pas udah nyampe di Digital Gallery nya ini Nanti bakal muncul informasi mengenai satwa yang kita scan barcode Nah di luar area Digital Gallery nya Disini tuh ada ikan-ikan yang tadi kita lihat di terowongan Nah ini kita bisa lihat dari atas guys Huh Masya Allah banget ya Oke deh guys jadi itu aja isinya lantai 2 nya Sea World Ancol Dan ini kita udah turun lagi Dan kita udah selesai mengelilingi seluruh areanya Sea World Ancol Seperti biasa keluar dari area wisatanya langsung disambut dengan toko oleh-oleh khas Sea World Ancol Di area ini juga ada fotobootnya ya guys Jadi kayak ala-ala di timezone gitu tuh Oke deh sobat mama Gimana nih menurut sobat mama kira-kira worth it gak untuk berwisata ke Sea World Ancol ini Kalo sobat mama mau lanjut nonton atraksi satwa lautnya bisa langsung ke Ocean Rim Samudera nya ya Dan sekian dulu informasi dari mama kali ini Semoga bermanfaat untuk sobat mama yang sedang mencari informasi seputar Sea World Ancol Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Sampai jumpa di video-video berikutnya